Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang pasti mengejutkan Tuan Guru Hadi Awam. Berita ini daripada harapan daily.com 27 Julai 2024. Dulu kecam, sekarang bincang. Kenapa ya pas jumpa PAP? Pas ibarat menjelat ludah sendiri. Apabila mengatakan, apabila mengadakan pertemuan dengan Parti Tindakan Rakyat atau dikenali sebagai PAP Singapura yang pernah diburuhkan sendiri oleh mereka. Pada tahun 2017 yang lalu, Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang pernah melabel DAP dengan perumpamaan kesat. Iaitu beliau berkata, DAP sebagai anak butir tahi PAP. Logik yang digunakan oleh Abdul Hadi Awang pada ketika itu ialah Singapura sebagai Bapak DAP dan yang memerintah negara itu adalah PAP. Kemudiannya pada tahun 2022 yang lalu pula, Tok Guru Abdul Hadi Awang sekali lagi telah mengeluarkan kenyataan yang serupa. Beliau mendakwa DAP adalah Parti Kauvinis, jelmaan PAP di Singapura yang sangat ekstrim. Namun selepas bertahun-tahun, Hadi Awang memburukkan PAP, ironinya PAS mengadakan pertemuan dengan Parti Cina daripada negara Singapura itu. Dalam pertemuan yang telah diadakan semalam itu, timbalan Presidennya iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man telah pun bertemu dengan mengadakan perbincangan dengan delegasi-delegasi daripada Biro L. Ehwal Melayu PAP Singapura yang dalam rangka lawatan dua hari ke Malaysia. Foto mereka juga telah disiarkan di laman Harakadeli. Di laman Harakadeli itu yang bertarik 26 Julai 2024 itu diberikan tajuk PAS Biro Ehwal Melayu PAP adakan pertemuan di Kuala Lumpur. Pimpinan PAS bersama dengan delegasi Biro Ehwal Melayu PAP Singapura di Kuala Lumpur pada hari ini 26 Julai 2024. Ini memang agak mengejutkan. Apa sudah terjadi dengan PAS? Apa sudah terjadi dengan Hadi Awang? Yang dulunya telah mengecam PAP. Tapi sekarang ini tiba-tiba berbincang. Kenapa ya? PAS jumpa PAP pula. Denyut Nadi Suara Lakiat bergembang di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Harapan seluruh rakyat Malaysia masih lagi sama sampai sekarang. Yaitu kita mau supaya Jolo dapat ditangkap. Jolo dapat ditangkap. Dibawa balik ke Malaysia. Supaya dia dapat pengadilan seadil-adilnya. Kalau dia salah, salah lah. Kalau dia betul-betul lah. Jadi, saya harap. Saya harap dengan lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia ini kita berharap. Semoga Jolo dapat ditangkap. Dibawa balik. Walaupun sudah lama usaha. Tapi saya percaya polis diraja Malaysia masih lagi berusaha untuk mencari di Malajo Jambul. Jolo inilah. Sekarang ada berita terbaru untuk Jolo. Saya ingin kongsikan. Jolo diarahkan lucut hak berlian sempurna. Hakim mendapati 3 berlian itu dibeli menggunakan dana 1MDB yang diseleweng. Lutejo yang didakwa dalang menyeleweng dana 1MDB diperintah melucut hak berlian sempurna dibeli untuk ibunya daripada pembuat barang kemas yang mereka bentuk perhiasan selebriti seperti Beyoncé dan Adelaide. Hakim Mahkamah Persekutuan di Los Angeles pada Isnin telahpun mengeluarkan perintah, memerintahkan ahli perniagaan yang dalam buruan sekarang ini yang memang famous lah, dikenali seluruh dunia, lebih dikenali sebagai Jolo ini untuk menyerahkan tuntutan terhadap cincin berlian 7.35 karat serta sumbang berlian sepadan yang kedua-duanya melebihi 3 karat. Hakim mendapati ianya telah dibeli, berlian ini telah dibeli dengan menggunakan dana berbilion dolar yang diseleweng daripada 1MDB. Cincin berkenaan sekarang ini dinilai sekitar US dollar 1.17 juta dan subang itu pula dianggarkan bernilai US dollar 628 ribu. Oh yoo! Ini cincin harganya dikurang 5 juta ringgit. Gila ke apa. Subang itu pula 628 ribu US dollar. Dikurang berapa? 3 juta lebih ni. Tiga berlian tersebut direka bentuk oleh pereka berprestis berpengkalan di New York. Lorraine Swartz yang menurut pendakwa Amerika Serikat turut membuat perlantai leher berjumlah USD 23 juta. Bertata berlian merah, merah jambu untuk dijadikan pemberat kertas dan secara peribadi dihantar kepada Rosmah Mansur, isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak, menurut testimoni Mahkamah Amerika Serikat. Wih, hebatnya. Rosmah Mansur ni memang hebatlah. Oh, kalau betul ni, pemberat kertas 23 juta. Hmm, kayanya. Hakim daerah AS, Dale Fisher di Los Angeles menyebabkan berlian dijadikan hadiah daripada Lor pada ibunya Evelyn adalah permata hasil jenayah di selewing menerusi penerpuan 1MDB. Lorraine Swartz masih diburu oleh pendakwa oleh pihak berkuasa Amerika Serikat dan Malaysia. Pada Jun, Lutek Jul mencapai persetujuan dengan Jabatan Keadilan AS untuk mengembalikan aset lebih 100 juta USD didakwa diperolehi dengan menggunakan dana 1MDB. Dia dituduh bersama bekas pegawai perbankan kumpulan Goldman Sachs yang disambitkan pada perbicaraan di New York pada 2022. Dalam pada itu, dalam kes yang berkaitan, bekas Peguamon MDB, Jasmine Loh, diarahkan pada ISNIN melucut hak lakaran pensel lukisan Pablo Picasso berjudul Trois Femes Nues Ed Buste di Home yang dibeli sekitar 1.4 juta USD. Loh, Jasmine Loh yang didakwa oleh pihak berkuasa Malaysia dan memberikan keterangan terhadap Najib tahun ini juga bersetuju menyerahkan USD 25.000 dalam akun Bank Swiss menurut arahan ditandatangani pada ISNIN oleh Visa. Dari FMT, anda boleh layar ini di FMT nih jolo di arah lucut hak butli yang sempurna. 23 Julai Denyut Nadi, soal rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share Malaysia yang kita punya. Cinta yang Malaysia aku kita jaga kita. Bye-bye.